Mie Ayam Rika, pemilik warung Mie Ayam RP2000 itu menangis karena mengingat masa lalunya saat Seng anak meminta uang jajan, namun dirinya tak bisa memenuhinya. Waktu itu kan suami belum kerja, nah terus saya kan masih punya anak kecil dan belum kerja. Anaknya minta jajan. Sebenarnya dia bilang bu, mau minta jajan, cuma itu aja, ujarnya saya nggak punya, itu awalnya membuat mie ayam ini, imbuhnya. Lebih lanjut, ia pun menceritakan awal mula berjualan mie ayam. Rika mengatakan, ia dan suaminya, Febriana Trilaksono, pertama kali berjualan lewat online. Kita awalnya jualan lewat online, muter-muter, sepedaan sambil nyenengin anak, dulu Fiongkir, ujarnya. Sontak Dedy Kombuzer terkejut dan kemudian bertanya tentang keuntungan yang didapatkan. Rian mengaku bahwa setiap harinya ia berhasil mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000. Rika menceritakan awalnya membuat bisnis warung mie ayam Rp 2.000. Awalnya anakku minta jajan, suami belum kerja, minta jajan Rp 2.000 dan saya nggak punya, itu awalnya membuat mie ayam ini, ujarnya. Kemudian, Rian menceritakan setelah usahanya itu viral, banyak masyarakat yang membantunya. Banyak yang membantu mas, ada yang Rp 1.000.000, ada yang Rp 500.000, ada juga orang Surabaya memesan 100 porsi dan minta dibagiin ke tetangga, ujarnya. Rian dan Rika mengaku bahwa warungnya laris. Kita buka 4 jam sudah habis, ujarnya. Rika penjual mie ayam Rp 2.000 yang viral di Faceboot berdiri di depan rumah yang sekaligus juga warungnya, Jumat, 18 Januari 2019. Rika lantas mengatakan bahwa dirinya tidak mau memperbanyak porsi lantaran khawatir anaknya tidak terurus. Selama 4 jam buka dari pukul 11.00 hingga tutup pukul 15 WIB, Rika kini mampu menjual 200 porsi. Dia menghabiskan dua kardus mie sehari kemarin. Pada pukul 16.00, pembeli masih berdatangan ingin membeli mie ayam itu. Mereka rata-rata mengaku penasaran rasa mie ayam Rp 2.000 itu. Salah satu pembeli di antaranya Lastri, warga gondang dia mengaku mengetahui pemberitaan di Instagram yang mengutip berita Tribun Jateng. Saya penasaran rasa mie ayam ini. Ingin tahu rasanya? Jelasnya, dia kecewa karena mie ayam itu sudah habis tapi berjanji akan datang Senin siang agar masih kebahagian. Pemilik warung mie ayam Rp 2.000 asal seragen menangis di depan Dede Kombuzer saat diundang di acara Hitam Putih Trans 7, Kamis, 24 Januari 2019. Satu yang menarik, Rika mendapat kiriman sejumlah kiriman uang dari netizen. Ada pembeli di Cikarang, Bekasi, dan Jawa Timur yang mengirim uang Rp 500.000. Ada pula yang mengirim Rp 100.000 tapi tidak menyebutkan asal. Cuma meminta dibikinkan dua porsi. Saya bingung karena tidak kenal. Siapa yang pesan, nanti diambilnya bagaimana, tidak tahu waktunya. Mungkin nanti kalau datang akan bilang sudah kirim uang, tutur Rika. Tak hanya itu, seorang pembeli asal Surabaya, Jawa Timur, juga mengirim sejumlah uang. Orang ini tidak memesan nih, justru dia meminta uang itu diberikan kepada yang membutuhkan. Pendeknya, ada yang sekadar memberi uang tanpa memesan. Ada yang datang menawarkan pinjaman sebagai modal, bahkan ada yang menawarkan buka cabang di Solo. Namun, Rika saat ini hanya ingin membuka warung di rumahnya agar masih tetap bisa memong anak sekaligus membantu suami. Semoga cepat mendapatkan banyak modal agar cepat buka warung mie ayam, tanda serika. Perlu diketahui, sebenarnya saat ini belum ada warung mie ayam di rumah Rika. Dia melayani pembeli di dalam rumah yang bisa dibilang sederhana. Mereka biasa memesan lebih dulu via WhatsApp, kemudian akan mengambil setelah jadi. Tak ubahnya sistem bayar di tempat COD dalam penjualan online. Namun, Rika berencana akan segera membuka warung mie ayam di depan rumahnya. Dia sudah mulai membeli mangkok, wadah kecap, meja, dan kursi. Terima kasih telah menonton!